Jadi, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi, pantau terus channel ini. Saya Nelly Kiang. Bye-bye. Oke, guys. Aku Nelly Kiang. Nah, kalian pernah nggak sih, pas lagi kerja di meja komputer, speaker yang ada di kiri dan kanan kalian itu cukup menganggu. Kenapa? Karena terkadang itu speaker komputer memiliki kabel yang sangat panjang dan juga kalian harus lapikan itu sering-seringnya. Kenapa? Karena kalau nggak dirapikan, ya berserakan aja gitu. Dan terlebih lagi, terkadang itu kita pakai speaker komputer yang ada subwoofer-nya. Jadi, terkadang itu kita taruh di atas, terkadang juga kita taruh di bawah. Nah, mungkin opsi yang cocok kali ini adalah soundbar. Nah, soundbar itu apa? Soundbar itu dia speaker yang bentuknya panjang, ya. Nah, jadi kali ini kita akan unboxing sebuah soundbar yang dari mana brand ini merupakan brand yang cukup terkenal, yaitu JT. Nah, untuk spesifikasi dan harganya langsung aja kita cek di kamera atas. Soundbar kali ini adalah soundbar dari JT, yaitu JT S5 Pro Speaker Bluetooth Soundbar JT S5 Garansi 2 Tahun. Wow, garansinya 2 tahun. Dan kalau kita lihat di sini, harganya Rp 229.000. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan Bluetooth versi 5.0. Kemudian di sini kalau untuk jarak wireless-nya itu atau Bluetooth-nya 10 meter. Kemudian kalau kita lihat input power-nya itu DC 5V 1A. Kemudian di sini output power-nya 5W x 2. Nah, dia speaker-nya itu 5W x 2. Kemudian di sini dia menggunakan baterai 1200 mAh, artinya dia mempunyai baterai di dalamnya. Kemudian di sini dia bisa tahan 3-5 jam. Kemudian kalau untuk pengecasannya itu, dia membutuhkan waktu selama 3-5 jam, ya. Nah, kemudian kalau materialnya ABS. Dan kalau untuk spesifikasi lebih lengkapnya lagi, kita langsung aja lihat. Karena barangnya itu ada di sini, dan kita lihat apakah speaker ini bagus dan layak untuk dibeli. Yuk, kita unboxing. Di sini kita lihat dia tulisannya di sini dari merek JT. Kemudian di sini tipenya JT S5 Speaker Smart Wireless Desktop Speaker. Oke, jadi diprioritaskan untuk komputer. Nah, di sini dia garansi 2 tahun. Wow, nah ini aku suka ini. Kalau brand sudah berani kasih garansi yang panjang, artinya mereka sendiri pun menjamin kalau produk mereka itu bagus. Nah, jadi aku senang ya kalau nampak garansi yang lebih dari setahun. Kemudian di sini 5 Watt x 2 kalau untuk speakernya. Deep Bass, Multicolor. Nah, jadi dia ini ya ada RGB-nya. Nanti kita lihat bagaimana. Kemudian di sini dia bisa Bluetooth, USB, Aux, Memory, FM, dan mode TWS. Wow, ada mode TWS. Jadi, kalau kalian punya 2 speaker ini, kalian bisa pakai mode TWS-nya, oke. Ini fiturnya lengkap sih. Ya, karena harganya juga Rp200.000. Ya, pasti lengkap dong. Nah, kalau kalian mau baca spesifikasi lebih detailnya lagi, di sini ada. Yang nggak kita terlalu bahas ya. Karena tadi kita sudah bahas juga di sini. Kalian baca. Kemudian di sini, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka box-nya. Dan kita lihat di sini apakah speaker ini bagus atau tidak. Nah, kita keluarin dulu. Oke. Dan langsung aja kita tarik pemeran utamanya. Oke. Nah. Nggak ada lagi. Cuma ini, karena nggak ada lagi, langsung aja kita buang box-nya. Oke. Nah. Kemudian di sini kita lihat. Nah, kita dapat buku kitab suci di sini. Jadi, buku garansi gabung sama buku petunjuk. Oke. Ini opsi yang hemat kertas sih sebenarnya. Nah, jadi nggak perlu pisah-pisah lagi. Nah, kemudian di sini kita dapat audio jack. Kita buka dulu. Seharusnya audio jack 3,5 mm. Oh, pertama ini kita dapat ini ya. Kabel pengecasan Type-C ya. Wow, dia sudah Type-C. Nah, dan kalau panjangnya ini dia ya oke lah ya. Nah, panjang kabelnya oke untuk pengecasan. Kita singkirkan dulu. Kemudian kita lihat di sini kita dapat audio jack 3,5 mm. Ya, TRS tuh. TRS, dua cincin, dua cincin. Oke. Panjang kabelnya segini doang. Ya, nggak masalah sih. Kenapa? Karena speaker ini juga mempunyai mode Bluetooth yang pastinya kita lebih sering pakai mode Bluetooth-nya ketimbang pakai AUX. Biasanya sih kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk panjang kabelnya itu nggak masalah. Dan langsung aja kita buka dan kita lihat di kamera atas. Kita buka. Oh, nice. Nice. Di sini ada port USB-nya yang di mana kita bisa pakai flash disk untuk mendengarkan musik ya. Kemudian di sini ada TF card. Kemudian di sini ada port pengecasan Type-C. Kemudian di sini ada satu lubang yang kemungkinan ini adalah LED notifikasi ya. Kemudian kalau di sampingnya ini dia ada AUX. Di sini bisa kalian colok audio jack 3,5 mm. Kemudian di sini kalau kita lihat ada mikrofonnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian dengarin musik pakai speaker ini. Kalian nggak usah capek-capek diskonekkan Bluetooth kalian dengan speaker ini. Karena kalian bisa langsung ngobrol dan kalian tinggal dekatin ada speaker ini buat ngobrol gitu. Nah, jadi ini opsinya atau fiturnya cukup lengkap di harga segitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian atasnya sini ada tombol volume minus, ada tombol next, ada tombol volume plus, dan di sini ada tombol powernya. Nah, kalau kita lihat di bagian lainnya lagi dia nggak ada ya. Nah, di sini dia ada kaki karet yang fungsinya biar nggak slip ya kalau misalkan kita dengar musik. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini dia kawak jaring ya bahannya ya. Nah, kawak jaring. Dan kalau kita lihat di sini dia mempunyai dua speaker kiri dan kanan yang dia besarnya itu 5W. Nah, jadi lumayan ya. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada lagi, di sini nggak ada lagi. Dan kalau kita lihat di sini, aku jauhkan sedikit. Secara desain sih speaker ini kalau aku tengok elegan ya kalau kalian taruh di meja komputer kalian. Nah, kemudian di sini kalau untuk bahannya dia ABS. Dan kalau misalkan kita bilang lagi, dia finishingnya di sini saya lihat rapi ya. Di sini finishingnya rapi. Dan kalau menurut saya, di harga Rp200.000 ini dia desainnya ini cukup oke dan ukurannya juga besar. Sekarang kita bakal cek build quality-nya. Apakah build quality-nya ini beneran bagus? Nah, langsung aja kita cek dan kita siksa. Karena kalau di meja unboxing itu kurang aja rasanya kalau kita nggak siksa barang yang kita unboxing ya. Nah, jadi kita tengok dulu di kamera atas dan kita mulai dari atasnya dulu. Nah, di sini kita tes. Jadi ini materialnya ABS ya. Oke, jadi build quality-nya ini padat sekali. Kalau di bagian depannya itu kita lihat, dia kawat jaringnya lumayan kuat. Jadi semua build quality-nya ini padat, bagian samping padat. Nah, jadi kalau untuk build quality ini perfect, tidak ada masalah dan finishingnya juga rapi kalau kita tengok. Nah, jadi kita udah lihat semua ya. Mulai dari fitur, desain, dan build quality-nya kita udah tengok. Dan sekarang kita tes kualitas suaranya. Apakah kualitas suaranya bagus? Dan kalau aku tengok di sini, lupanya ada yang cukup mengejutkan. Aku bakalan kasih tau kalian. Kenapa sih tadi pas kita tengok box-nya itu dia berani bilang speaker ini ultra deep bass. Nah, ternyata ini dia. Kita lihat di atas. Kita center. Nah, ini kan speaker ya. Speaker 1, 2. Oke. Dan ternyata kalau kita lihat di sampingnya lagi. Nah, ini ada satu speaker lagi yang artinya ini sudah pasti adalah bass radiator subwoofer. Nah, jadi ini subwoofer, speaker, speaker, subwoofer. Nah, sudah pasti speaker ini memiliki bass yang bagus ya. Kemungkinan. Nah, nanti kita bakalan denger juga ya. Gimana sih kualitas suaranya dengan mengandalkan 2 speaker dan juga 2 bass radiator. Nah, jadi langsung aja kita hidupkan speaker-nya. Kita lihat di atas. Nah, jadi di sini kita bisa matikan dan hidupkan RGB-nya ya. Nah, caranya itu gampang. Kita penjet aja. Di sini ada tombol play-nya. Kita penjet. Nah, kalau kita penjet lama dia bakalan mati. Nah, kalau untuk kita ganti modding-nya itu nggak ada ya. Nah, dia cuma ada opsi mati atau hidup aja. Nah, jadi ini lumayan opsional ya buat kalian yang nggak suka RGB-nya seperti saya. Nah, tapi kalau kalian suka RGB ini mantap sekali di ruangan gelap. Kemudian langsung aja kita bass test ya. Ini volume 100% langsung kubuat ya. Sampai jumpa. 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 Nah oke, jadi tadi kita udah dengerin gimana kualitas bass dan juga kualitas treble dari soundbar ini Nah yang pertama itu kita bahas masalah bassnya dulu ya Nah yang pertama itu bassnya betulan dalam Yang kedua itu dia bassnya itu sama sekali gak berisik Dan yang ketiga itu bassnya sama sekali gak becan Nah tadi wajar aja ya pas kita baca boxnya itu katanya ultra deep bass Yang artinya bassnya betulannya deep, kenapa? Karena kalau tadi kita lihat di sisi kiri dan sisi kanan dia mempunyai bass radiators over Nah jadi speaker ini dia mempunyai 2 speaker dan 2 bass radiators over Yang berfungsi untuk mendorong bassnya menjadi lebih dalam dan lebih dapet Nah kemudian kita bahas masalah treblenya Nah kalau masalah treblenya itu yang terpenting pertama dia treblenya gak berisik Nah terutama buat kalian yang suka dengerin musik vokal gitu Yang ada orang ngomong atau kalian suka dengerin musik rock atau apa Dia sama sekali gak berisik loh gitu Nah itu catatan terpenting yang kedua dia treblenya juga dalam ya Artinya treblenya itu dia cukup ngedip juga Jadi enak sekali didengarkan Nah kemudian kalau kita bahas masalah fitur Dia mempunyai fitur yang lengkap yang tadi kita udah bahas ya Jadi kalau menurut aku di harga 200 ribu ini dia fiturnya sudah lengkap Kemudian kalau kita bahas masalah desain Ya gak perlu aku jelasin lagi lah ya Nah desainnya disini bagus banget Dan kalau menurutku itu Kalau misalkan kalian taruh di meja komputer Di bawah monitor Nah dia betul-betul rapi banget gitu Nah kalau misalkan kalian merasa terganggu dengan adanya RGB ini Kalian bisa matikan aja Kalian tinggal penjet tombolnya disini dan dia bakal mati Nah kemudian kalau kita bahas masalah beat quality Ini beat qualitynya Bahan ABS yang dia tebal Kalau kalian mau dengerin lagi Dia beat qualitynya solid ya Dan lagi pula kalau misalkan kita cerita tentang speaker Dia gak dipindahkan kemana-mana sih Nah kemudian kalau untuk yang terpenting dari speaker ini Dia punya baterai Jadi dengan adanya baterai di speaker ini Memberikan kita opsi terkadang ya Kita pas lagi mau dengerin musik Gak ada colokan Nah jadi dia soundbar ini juga bisa kalian pakai Buat kalian bawa kemana-mana sih sebenarnya Tetapi kalau misalkan ku bilang Memang lebih cocok stay di meja komputer sih menurut aku Karena desainnya yang cakep Nah jadi kita udah membahas semua dari speaker ini Dan overall menurut aku ini sangat rekomendasi Nah untuk link pembeliannya itu dimana Link pembelian termurah itu ada di kondisi Termurah terpercaya Nanti kalau misalkan ada harganya lebih murah Saya bakalan update dan saya bakalan perbarui Nah jadi buat kalian yang mau beli speaker ini Kalian gak usah capek-capek survei lagi Karena sebelum aku belanja pasti aku survei dulu gitu Nah jadi mungkin sampai disini dulu video unboxing dan reviewnya Jangan lupa klik like apabila kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian juga perlu info Subscribe channel ini Dan apabila ada kritik Sarang komentar silahkan komen di kolom komentar Nanti kita akan diskusikan Oke Saya Enrique Yang Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya Goodbye Goodbye Bye